Intro Sahabat Kompas.com Umat Islam akan menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebentar lagi. Ini merupakan Ramadan kedua yang dilalui di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, diperlukan aturan atau pedoman agar ibadah lebih aman, nyaman, dan husyu. Kemenak telah resmi merilis pedoman ibadah Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi melalui Surat Edaran No. 8 Tahun 2022 yang ditandatangani Yakut Kolil Koumes, Menteri Agama pada 29 Maret 2022. Yakut berpesan kepada umat Islam untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan meski pandemi membaik. Menak melarang pejabat dan ASN Kementerian Agama untuk mengadakan dan menghadiri buka puasa bersama atau giat sejenisnya. Rikult ini ketentuan dalam edaran penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Ido Fitri 1443 Hijriah. Beberapa pedoman ibadah Ramadan 2022 yakni mengenai larangan untuk pejabat maupun ASN untuk mengadakan maupun menghadiri buka puasa dan sahur bersama dan open house Ido Fitri. Selanjutnya, mengenai aturan untuk masyarakat yang diperkenankan mengadakan maupun menghadiri buka puasa dan sahur bersama dan open house Ido Fitri dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Ido Fitri tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masyarakat di masjid atau musholah atau rumah masing-masing. Lalu, untuk pelaksanaan sholat Ido Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah atau 2022 Masyarakat dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan masih banyak pedoman lainnya. Terima kasih telah menonton!